Shalom saudara, salam sejahtera, kebenaran hari ini berjudul Beban Terhadap Orang Lain. Kita harus menghayati betapa tragisnya hidup ini. Pada umumnya kita juga sudah tahu bahwa hidup ini tragis. Tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar menghayati tragisnya hidup ini. Sehingga mereka tidak mempersiapkan diri untuk menetapi langit baru dan bumi yang baru. Mereka tidak menyeberangkan hatinya ke langit baru dan bumi yang baru sejak di bumi ini. Sehingga mereka tidak pernah memiliki basis berpikir dunia yang akan datang. Sampai kapanpun orang-orang seperti ini tidak pernah menjadi rohani. Ya, kalau sudah tidak menjadi rohani, mereka tidak pernah menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Tidak pernah. Ya, mereka tidak memiliki beban bagi orang lain. Mereka tidak pernah menjadi seperti anggur tercurah, roti terpecah. Kalaupun mereka mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di lingkungan gereja, itu pun karena ada keuntungan-keuntungan yang mereka bisa peroleh. Beban yang tulus terhadap orang lain membuat kita membuka tangan untuk berbagi apa yang kita miliki demi kepentingan jasmani. Beban yang tulus terhadap orang lain membuat kita membuka tangan untuk berbagi apa yang kita miliki demi kepentingan kehidupan jasmani mereka yang kita tolong maksudnya ya. Untuk kepentingan jasmani yang mereka kita tolong. Jadi bukan hanya berdoa untuk masalah rohani, tapi kita juga membagi milik kita, harta kita, untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan jasmani mereka. Nah setelah itu baru kita memperjuangkan kepentingan lebih besar dan memang merupakan inti masalah kehidupan, yaitu kekekalan di langit baru, bumi baru. Menjadi manusia pemberi bukan manusia penerima tidak mudah. Karena irama hidup manusia pada umumnya adalah menerima dan banyak orang lebih banyak menjadi manusia yang menerima. Pada umumnya manusia adalah manusia yang berkarakter penerima bukan pemberi. Keadaan ini bukan hanya dalam kehidupan orang-orang di luar gereja, melainkan juga orang-orang Kristen di dalam gereja. Bahkan para pelayan-pelayannya, aktivis gereja maupun pendeta. Kalaupun seseorang bisa memberikan sesuatu bagi pelayanan, dasarnya bukan karena sudah menjadi manusia pemberi, melainkan karena kesantunan hidup dan perasaan keterbebanan yang terbatas. Ini bukan berarti belum memiliki hati seperti, ini berarti mereka belum memiliki hati seperti yang dimiliki oleh Tuhan. Demi pengabdian kepada Tuhan, kita berusaha menjadi manusia pemberi. Oleh karena itu, kita harus menjadi orang-orang yang benar-benar berpotensi. Untuk memiliki kehidupan yang berpotensi, kita harus bekerja keras, mengembangkan semua bakat dan kemampuan yang kita miliki. Pengharapan terhadap langit baru dan bumi baru tidak membuat kita menjadi manusia yang antisosial. Tidak membuat kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab di dalam kehidupan keluarga, kerja, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi kalau seseorang memiliki fokus langit baru, bumi baru itu bukan berarti lalu menjadi orang yang tidak peduli sesama. Tidak, itu pasti salah. Orang yang berbicara mengenai surga lalu menjadi antisosial dan tidak memenuhi tanggung jawab sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat dan anak bangsa, pasti sesat itu di dalam pengertiannya. Orang yang berpikir bahwa mereka yang menaruh harapannya pada dunia akan datang menjadi orang yang antisosial, yang tidak memiliki tanggung jawabnya dalam hidup adalah orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Harus dipahami bahwa pengabdian kita kepada Tuhan terletak pada saat kita memaksimalkan potensi dan bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Terkait dengan hubungan kita dengan keluarga, kerja, masyarakat, bangsa dan negara ya kita benar-benar mau memberikan seluruh potensi kita ya yang kita maksimalkan itu. Jadi kita memaksimalkan potensi demi orang lain, keluarga, masyarakat, kerja, bangsa dan negara. Jangan bicara langit baru, bumi baru, tapi kita tidak peduli kebutuhan manusia di sekitar kita. Itu salah pasti. Seseorang tidak bisa dikatakan mengasih Allah kalau tidak memaksimalkan potensi bagi sesamanya di bumi. Sesungguhnya inilah ibadah yang sejati itu. Seperti yang dikatakan Paulus dalam rumah 12 ayat 1 Juga yang dimaksud dalam Lukas 4 ayat 8 Kebaktian bagi Allah itu mempersembahkan potensi jasmani rohani kita untuk kepentingan kerajaan Allah dan tentu kepentingan kerajaan Allah itu dinyatakan dalam perhatian kita kepada orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Orang yang menaruh pengharapannya di langit baru, bumi baru di mana ia berusaha untuk hidup tidak bercacat, berusaha hidup tidak bercelah, berusaha berkenan kepada Tuhan pasti mengisi hari hidupnya untuk menjadi saksi Tuhan dengan memikul beban sesama. Dalam tindakan konkret, bukan hanya dalam warna, bukan hanya dalam pernyataan-pernyataan katan kalimat. Orang yang benar-benar berkarya bagi Tuhan dengan memikul beban sesama tidak akan banyak bicara. Suatu hari semua orang akan diberadakan kepada pengadilan dan segala sesuatu yang kita lakukan akan dibawa ke pengadilan. Justru inilah siri orang yang benar-benar telah menyeberangkan hatinya ke dalam kerajaan surga. Ini, saudara, ya. Menyeberangkan hatinya ke dalam kerajaan surga. Nah, kalau kita memiliki beban yang sungguh-sungguh, kita baru bisa hidup di hadapan Tuhan. Ya, baru bisa hidup di hadapan Tuhan. Justru inilah siri orang-orang yang benar-benar telah menyeberangkan hatinya ke dalam kerajaan surga, saudara. Mereka yang hatinya benar-benar diseberangkan ke kerajaan surga itu sensitif terhadap kenderitaan dan kebutuhan orang lain. Orang-orang seperti ini akan dipercayai Tuhan menerima banyak Lazarus. Dan semakin banyak Lazarus yang disambut dan dilayani, hidupnya semakin menyenangkan Tuhan. Dan semakin dia menjadi anggur, tercurah, roti terpecah, dia semakin merindukan kerajaan surga. Semakin banyak Lazarus yang disambut dilayaninya, hidupnya semakin menyenangkan Allah. Ini berarti semakin memikat hati Allah. Menyari penghiburan bagi hati Allah yang berduka di tengah-tengah dunia yang semakin fasik ini. Dengan demikian, saudara, semakin banyak arta kekayaannya di dalam kerajaan surga. Yaitu mereka yang memperdulikan sesama, yang memiliki beban yang tulus terhadap penderitaan orang lain. Dan benar-benar mengambil bagian menolong sesamanya ini berarti mengumpulkan harta di surga. Selain karakter yang harus makin menjadi seperti Yesus. Karakter seperti Yesus baru bisa pikul salib. Salib adalah penderitaan yang kita alami demi berkat bagi sesama. Orang yang memperdulikan sesama pasti menemukan hadirat Allah dan hidup di dalamnya. Tidak mungkin orang yang tidak memiliki beban bagi sesama bisa hidup di hadirat Allah dan memberkati.